Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gemini, ketemu lagi di channel Zodiacarian Channel yang paling aktif membahas request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dengan tingkat resonate yang cukup tinggi Dan kali ini saya akan bahas ramalan Zodiac Gemini Atau yang akan terjadi untuk Zodiac Gemini di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Nah seperti apa? Yang akan terjadi untuk Zodiac Gemini di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Hal pertama yang akan terjadi di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini adalah ada perkembangan yang cukup bagus ya Apalagi di akhir bulan Mei ini kan juga sudah memasuki bulan kelahiran bagi teman-teman Gemini Jadi ya bagi teman-teman Gemini di posisi akhir bulan Mei tahun 2023 Saya rasa teman-teman Gemini juga akan terus merasakan Adanya situasi yang baik Terus merasakan adanya situasi yang positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman Gemini kamu tidak akan mengalami kendala Tidak akan mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya selalu saja bagi teman-teman Gemini kamu akan bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa Akan bertemu dengan hal yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu Segala sesuatu yang terjadi di akhir bulan Mei tahun 2023 ini bisa kita katakan akan menentukan langkah ke depannya akan kemana Teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini karena apa? Secara posisi usaha dan juga pekerjaan Jujur saja untuk segi masalah dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan Teman-teman Gemini pun jujur masih takut ya Karena apa? Kamu juga merasakan bahwa di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Teman-teman Gemini merasakan adanya beberapa kendala Adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga ketika muncul adanya ketakutan-ketakutan yang ada Muncul ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Saya rasa ini juga merupakan hal yang lumrah Ini juga merupakan hal yang wajar di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apapun yang ada, apapun yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Memang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Karena apa? Ada kemungkinan di posisi tujuh hari terakhir Di bulan Mei tahun 2023 sebelum ke bulan Juni Ada beberapa kemungkinan masalah yang akan terjadi Dan penyebabnya siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kamu Sehingga saya wanti-wanti bagi teman-teman Gemini Walaupun ada kebaikan Walaupun ada kebaikan yang akan terjadi Di posisi akhir bulan Mei tahun 2023 Tetapi teman-teman Gemini juga harus bisa untuk lebih memastikan Kondisi kamu pada posisi di akhir bulan Mei Harus tetap kuat, harus tetap mampu untuk menyikapi Dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada Dengan sebaik-baiknya Karena ya apapun yang terjadi Apapun yang kamu terima Di sini saya lihat bagi teman-teman Gemini Kamu juga ingat kamu punya kapasitas Kamu punya kemampuan yang luar biasa Yang bisa kamu gunakan Untuk menyelesaikan apapun halangan, rintangan, masalah Yang ada di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Gemini kamu tidak perlu takut Menghadapi beberapa kenyataan-kenyataan yang memang masih bermasalah Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Secara posisi rezeki Di akhir bulan Mei tahun 2023 ini pun juga Setidaknya bagi teman-teman Gemini Kamu juga berada dalam situasi yang baik Kamu berada dalam satu situasi yang bisa kita katakan cukup positif ya Tidak ada kendala yang harus disesali Tidak ada permasalahan-permasalahan yang kamu sesalkan di dalam kondisi keuangan Karena walaupun memang bisa kita katakan Ada posisi pengeluaran Tetapi kamu juga masih mampu Untuk menjaga situasi-situasi yang baik Menjaga situasi-situasi yang cukup bagus Di dalam posisi keuangan kamu Karena ya apapun yang ada Apapun yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga bisa merasakan bahwa pada posisi di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Kamu dalam keadaan yang betul-betul luar biasa Bakal merasakan rezeki yang bagus Bakal merasakan rezeki-rezeki yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi di akhir bulan Mei Saya rasa bagi teman-teman Gemini Kamu akan selalu bertemu Dengan rezeki-rezeki yang bagus Dengan rezeki-rezeki yang lancar Dan tidak perlu khawatir terhadap posisi pengeluaran kamu Karena kalau kita berbicara soal posisi pengeluaran Memang ya ini akan terjadi beberapa hal Yang saya rasa memang cukup situasional Tetapi secara keseluruhan Bagi teman-teman Gemini Kamu pada posisi akhir bulan Mei tahun 2023 ini Dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang positif Dan tidak perlu cemas dengan kesehatan finansial kamu Atau juga di bulan kelahiran kamu Bagi teman-teman Gemini Kamu juga akan selalu merasakan Adanya rezeki-rezeki yang bagus Kamu akan merasakan Adanya rezeki-rezeki yang luar biasa Tetapi tetap hati-hati Dengan posisi pengeluaran kamu Tetap dijaga Jangan sampai terlalu over Atau melampaui dari Batasan-batasan yang terjadi Di kehidupan finansial kamu Dan kemudian Di poin yang terakhir adalah Secara asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara posisi hubungan asmara Pada akhir bulan Mei Tahun 2023 ini Memang secara komunikasi Baik yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Kamu memang bisa menjaga Sisi komunikasi yang bagus Antara kamu dan juga Pasangan kamu Sehingga apapun yang ada Apapun yang terjadi Untuk Zodiac Gemini sendiri Kamu dalam satu situasi Yang saya rasa memang cukup bagus Dalam satu situasi Yang saya rasa memang cukup terkendali Terkait dengan posisi Kehidupan kamu Secara finansial Karena apa Secara finansial sendiri Memang dalam rumah tangga Itu cukup kuat Sehingga ini juga Tidak akan menimbulkan masalah Di dalam posisi Rumah tangga kamu Jadi ya bagi teman-teman Gemini Dalam rumah tangga Kondisi ekonomi cukup aman Pemahaman Komunikasi Dan penyelesaian masalah Yang terjadi Antara kamu dengan pasangan Juga bisa dikatakan Baik-baik saja Dan bagi yang memiliki pasangan Tetapi belum menikah Di sini saya wanti-wanti Memang hati-hati ya Sebisa mungkin ya hindari Segala sesuatu yang bisa memicu Terjadinya pertengkaran Segala sesuatu yang bisa Memicu Terjadinya permasalahan Di dalam hubungan Asmara kamu Karena ya terlepas Dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Sebisa mungkin Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus bisa Untuk lebih menghindari Beberapa masalah-masalah Yang tidak terlalu penting Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Karena Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus selalu bisa bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur dengan keadaan yang cukup terkendali Di dalam posisi Emosi kamu Jadi ya dengan emosi yang terkendali Saya rasa juga akan memberikan Hal yang positif Akan memberikan hal yang baik juga Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Dan juga Dirasakan oleh teman-teman Yang memiliki Sedia Gemini Pada akhir Bulan Mei Tahun 2023 ini Resonet tidak Resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu